Dibalas dosa karena niatnya tidak benar Kalau dia niatnya sholat Karena perintah agama nih Pada sholat saya ikut berjamaah Ini Allah perintahin Itu ada pahalanya Itu makna daripada hadis Setiap amalan harus ada niatnya Dan orang akan dibalas sesuai dengan kadar niatnya Hati-hati Niat baik akan mendatangkan pahala yang baik Niat buruk akan mendatangkan dosa yang berat Di sini Nabi mengatakan Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya Siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah Karena perintah Allah Allah dan Rasulnya perintahin Semua muslim di Mekah wajib hijrah Waktu itu tidak boleh tinggal di Mekah lagi Yang tinggal berarti berdosa Tidak boleh Harus hijrah karena Allah Sama kita kalau pergi haji Pergi umrah Harus niatnya karena Allah dan Rasulnya perintahin Itu baru ikhlas Tapi kalau oh nanti kalau disana Saya mau nikmatin hotel ini Saya mau makan makanan ini Saya mau beli pakaian itu Saya mau beli perhiasan ini Ini sudah nyimpang niatnya Jadi tujuannya itu Makanya kalau umrah atau haji buru-buru Kemudian itu yang jadi target utama Lama-lama di pasar tidak apa-apa Nah ini contohnya Yang dimaksud sama dengan itu ya Siapa yang niatnya hijrah ke Madinah Karena Allah dan Rasulnya Maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya Maka dia akan dapatkan pahala itu Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ia raih Ini penyebutan tentang sahabat pertama yang mau bisnis tadi Ingin ngejar dunia Atau yang satu lagi Wanita yang dia ingin nikahi Kan yang satu tadi bilang saya mau nikah nanti Maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia berhijrah karenanya Dia akan dapat tapi tidak ada pahala hijrah Tidak ada pahala hijrah Hadith ini adalah hadith yang paling agung Semua ulama fikih Semua ulama hadith Menjadikan hadith ini landasan utama dalam masalah keikhlasan Tidak boleh seorang muslim melakukan apapun ibadah Kecuali karena Allah Terima kasih contoh gini Rumah tangga misalnya Bapak ibu menjalankan rumah tangga Beda sekali Antara orang yang niat berumah tangga Dari awal niatnya karena ini perintah agama Itu per detik hidupnya ada pahalanya Karena dia niatnya Ini karena perintah Allah Bukan hanya karena suka Bukan karena orang tua suruh Bukan karena teman-teman semua sudah menikah Memang bukan Emang saya menikah sama orang ini Karena ini perintah agama Lain Itu namanya keikhlasan ya Setiap Detik hidupnya bernilai pahala Jadi sekarang pun kalau ada bapak ibu yang berumah tangga dulu Hanya karena cenderung dengan lawan jenisnya Hanya karena orang tuanya suruh Hanya karena teman-temannya semua sudah menikah Sekarang diubah niatnya Detik ini bisa Niatkan dalam hati Kalau saya menikah ini karena Allah Dan rasulnya Ibadah Kalau niatnya ibadah Semua suka duka dalam ibadah bisa diterima Contoh Kalau orang pergi haji Niatnya ikhlas karena Allah Memang karena ingin sekali ibadah haji Karena fadilahnya banyak Bisa mengampuni dosa Bisa segala Kejar target itu kan Walaupun haji itu capek Panas Desak-desakan Segala macam biaya yang besar dikeluarkan Pulang dari haji Tidak ada orang pulang haji Ditanya mau haji lagi Lalu dia bilang tidak Ada gak orang sudah capek pulang haji Kamu mau haji lagi Enggak-enggak Saya kapok Enggak ada Saya mau haji lagi Kenapa dia mau haji lagi Karena dia tadinya awal niatnya karena Allah Jadi biar capek Biar letih Enggak jenuh Tetap mau diulangin Ada orang Masya Allah setahun bisa umrah sampai 4-5 kali Enggak jenuh Keluarin biaya sekian puluh juta Umrah lagi Balik lagi Bolak-balik tinggalin kerjaan Dilakukan sama dia Bahkan saya tahu ada pengusaha Masya Allah yang sukses di Jakarta Sampai punya banyak building-building gitu kan Itu setiap bulan Pasti tiga minggu di Jakarta Seminggu di Saudi Setiap bulan Dia sama istrinya berangkat Umrah Pokoknya seminggu itu tenangin di Masjid Haram sama Masjid Nabawi Tiga minggu baru kerja Tiap bulan Allah bukain rezeki yang luar biasa gitu Tidak terbatas rezekinya Masya Allah Sampai umurnya sudah sangat tua pun Masih Allah berkahi Kesehatannya Kehartanya Keanak-anaknya Semua dan seterusnya Ini contohnya Orang kalau kerjakan karena Allah Tidak ada kejenuhan Betul ada suka-dukanya Kenapa para sahabat mau berjihad Padahal mereka tinggalin keluarga Di medan perang itu tidak ada kamar mandi Makanan bisa tidak ada Bisa ditawan siap saat Bisa mati Bisa luka Bisa segala Tapi mereka bolak-balik tuh kerjain Karena memang niatnya Karena ibadah Kepada Allah lain Kalau niatnya ibadah Kita sodaka sebesar apapun Kalau karena Allah ikhlas aja tuh Kalau ikhlas Tidak ada dipikirin Ya sudah lah Keluarin aja Seperti itulah Maka ini yang dimaksud dengan Niat untuk mengikhlaskan ibadah Semua orang harus Ikhlaskan niatnya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ini pelajaran pertama dari hadith Pelajaran kedua dari hadith kita adalah Semua ibadah Harus diikuti dengan niat Semua ibadah Harus diikuti dengan niat Tidak sah kalau tidak ada niatnya Misal ada teman-temannya Bapak ibu lagi sholat Kita karena gak enak Ikut sholat Tidak mau sholat sebenarnya Ya Tapi karena teman-temannya sholat Dia ikut sholat Berarti disini kan sudah Gak benar ya Gak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala Atau dia hanya dibalas Sesuai dengan niatnya dia saja Dia niatnya memang tidak mau sholat Hanya supaya teman-temannya tahu Masuk masalah ria Malah dapat dosa dia Dibalas dosa Karena niatnya tidak benar Kalau dia niatnya sholat Karena perintah agama nih Pada sholat saya ikut berjamaah Ini Allah perintahin Itu ada pahalanya Ada pahalanya Itu makna daripada hadis Setiap amalan harus ada niatnya Dan orang akan dibalas sesuai dengan kadar niatnya Hati-hati Niat baik akan mendatangkan pahala yang baik Niat buruk akan mendatangkan dosa yang berat Saya kasih contoh Ada hadis lain Bapak ibu sekalian Tentang masalah adab niat nih Disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair Siapapun laki-laki Kata Nabi SAW Yang datang Mengiming-imingkan Seorang wanita Dengan janji-janji Kalau kau nikah sama saya Saya akan berikan rumah Saya akan berikan mobil Saya akan begini Saya akan begitu Sama kalau kita balik Seorang wanita Ingin menikah dengan seorang laki-laki Lalu dia mengiming-imingkan Kalau kau nikah sama saya Saya akan pakai jilbab Saya akan sholat Saya akan a-a-b-c Dan sampai orang Akhirnya Pasangannya Ya Alhamdulillah Akhirnya pasangan dia itu Yang tadinya dia jadikan target Mau menikah dengannya Terhalalkan kemaluannya Sementara dia tahu dirinya dusta Niatnya memang tidak benar Dia tidak mau lakukan itu Janji itu semua palsu Gitu kan Dan Allah tahu dia dusta Maka dia akan bertemu dengan Allah Sebagai seorang pendusta Hari kiamat dihukum di neraka Sebagai pendusta Walaupun dia sudah jadi suami Itu jadi istri Perhatikan pengaruhnya niat ya Jadi dia niatnya memang tidak benar disini Waktu pasangan yang tanya Mana janjimu Ah itu kan dulu Nisa Dia tepis Maka ini dibalas oleh Allah SWT Sesuai dengan kadar niatnya Ketemu dengan Allah sebagai seorang pendusta Lanjutan hadis kata Nabi SAW Dan siapapun Yang mendatangi seseorang pemilik uang Lalu dia mengatakan Pinjamkanlah kepada saya Saya akan bayar Lalu diiming-imingkanlah Saya akan bayar sebulan Kemudian Nanti kalau saya dapat untung Saya akan kasih sekian persen Dan dia tahu dia dusta Allah tahu dia dusta Niatnya dalam hati memang sudah tidak benar Mau menipu Gitu kan Lalu terhalalkanlah uang pemilik piutang tadi Dia pinjamkan Gitu kan Dan dia tipu Dia pergi lari Maka dia akan bertemu dengan Allah Sebagai seorang pencuri Dia akan ditangkap Nanti hari kiamat akan dihukum Dimasukkan neraka Ditangkap dan dihukum Gitu Bisa sekali pengaruhnya Makanya sebagian ulama salaf Dari sahabat dan tabi'in Mereka berkata Saya berharap memiliki niat Di setiap ibadah Semua ibadah saya ingin punya niat Karena niat ini berpengaruh sekali Dalam hadith yang lain Kata Nabi SAW Siapa yang niat Mau mengerjakan satu perbuatan baik Misal Bapak Ibu mau tidur malam Niat mau tahajud Terus kebablasan tidur Tidak sempat dilakukan Tapi niatnya memang Awalnya mau sholat tahajud Kalau bangun Gitu kan Kutibalahu hasanatun kamilah Dicatatkan baginya Pahala lengkap ibadah itu Belum dikerjakan ya Ini baru diniatkan Makanya tadi saya bilang Sahabat dan tabi'in itu Mengatakan saya berharap Punya niat di semua amal Misal gini Ada keluarga kita pergi haji Kita gak pergi haji tahun ini misalnya Mereka pergi haji Niatkan dalam hati Ya Allah kalau engkau mudahkan Saya pun mau haji seperti mereka Cuma memang kita ada halangan ya Belum dapat visa misalnya Atau belum ada cukup dana dan seterusnya Tapi yang jelas Kita sudah niatkan Dapat pahala hajinya tuh Makanya mereka bilang Kami ya saya berharap Punya niat di setiap amal salih Semuanya Kata Nabi SAW Baginya cahara lengkap Baik Fa'in amilaha Kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan Tadi dia mau sholat malam nih Kemudian dia bangun Dikerjakan sama dia bener-bener Apa yang dia niatin sebelum tidur Dikatatkan baginya Sepuluh kali lipat pahala Ibadah itu Bahkan sampai tujuh ratus kali lipat Dan kelipatan-kelipatan yang banyak Jadi sampai tujuh ratus kali lipat Kalau kita dapat misalnya Kadar pahala Sholat malam seratus Ini dikali tujuh ratus Kalau dia kerjain Sebaliknya kata Nabi SAW Siapa yang niat mau berbuat dosa Kemudian dia batalkan karena Allah Jadi misalnya Allah mau berzina Terus dia Allah berikan sinyal tuh Ketakutan-ketakutan Khawatir Berhenti dia Balik lagi gak jadi Jadi bukan tidak jadi zina Kena ban mobilnya pecah misalnya Atau ada halangan Emang betul-betul dia Tidak mau Batalin karena Allah Gitu kan Maka Akan dicatatkan baginya Satu pahala Pembatalan niat buruk Dapat satu pahala Lengkap Gitu kan Fa'in amilaha Kuti balau sayaitun wahidah Kalau dia kerjakan dosanya Dicatatkan baginya Satu dosa saja Ini dimasukkan oleh para ulama Dalam bab niat Dan bab kemahamurahannya Allah Niat beribadah Dapat pahala lengkap Itu belum dikerjain Dikerjakan 700 kali lipat Bahkan lebih daripada itu Niat amal buruk Batalin Dapat pahala Dikerjakan Dicatat satu dosa saja Maka ini semua Berhubungan dengan Masalah Niat Baik Ini Yang kedua ya Yang diambil dari hadith Dicatat gak tadi Jadi sudah Ada dua manfaat ya Manfaat yang pertama Tadi sudah kita sebutin Ini manfaat yang kedua Sebagaimana tadi saya jelaskan Sekarang yang ketiga Semua ibadah Yang diikuti dengan niat Bapak ibu sekalian Niatnya di dalam hati Niatnya Di dalam hati Semua ibadah Solat Puasa Zakat Haji Apa saja Niatnya di dalam hati Khilaf diantara Ulama Tentang masalah Niat ini Pendapat Jumhur ulama Mayoritas ulama Mengatakan Niat hanya Dalam hati Gak ada yang lain Lisan gak perlu Jadi dalam pendapat Pertama ini Tidak perlu orang Kalau mau sholat Baca Usalli farda Salatid duhur Misalnya Atau puasa Nawaitu somagadin Atau Kalau mau udu Nawaitul udu Adi rafir hadath Misalnya Itu gak perlu semua Ini dalam hati Misal sebentar duhur nih Bapak ibu mau sholat Pas kita udu Dalam hati terlintas Gak mau sholat duhur Itu niat sholatnya Jadi pada saat Kita berdiri di sejadah Hadap kiblat Allahu akbar Udah Mau puasa besok Dalam hati niat Besok saya puasa ramadhan Udah Bahkan ulama mengatakan Niat sebulan Niat itu sudah cukup Gitu Dalam hati Mau shodokah Mau zakat Gak perlu kita sebutin Ini zakat saya Gak usah Kasih selesai Orang Allah sudah tahu Niat dalam hati Gitu kan Itu intinya Jumhur ulama mengatakan Semuanya Ada sebagian dari mereka Yang mengatakan Kecuali haji dan umrah Karena pernah terdengar Nabi SAW Terdengar suara beliau Mengatakan Yang dihaji Ya Allah saya jawab Panggilanmu untuk haji Jadi ini Jumhur ulama Mayoritasnya Ada pendapat kedua Dan ini pendapat yang kecil sekali Sedikit Dari orang-orang yang menisbatkan diri Kepada Ulama Shafi'iyah Bukan imam Shafi'inya ya Tapi orang-orang yang menisbatkan diri Kepada imam Shafi'i Dari ulama-ulama Dila Al-Azhar Sekarang Mereka bilang Niat dalam hati Harus dikuatkan Dengan niat Lisan Jadi niat dalam hati Harus dibilang lagi Niat mau sholat duhur nih Baca lagi Usalli farda salatid duhur Lalu mereka susunlah Kata-kata niat itu Itu susunan Jadi tidak ada hadis Nabi bilang Kalau mau sholat duhur Baca Usalli farda itu Tidak ada hadisnya Mereka bilang Ini pelengkap Melengkapkan niat dalam hati Orang mau puasa Harus niat dalam hati Baru niat dengan lisan Ikuti dengan lisan Mereka juga berkata Kalau ada orang Yang niat dalam hati Mau puasa Mau sholat Dan dia tidak sebutkan Dengan lisannya Sah ibadahnya Tapi Kalau ada orang Niat dengan lisan Hatinya enggak Enggak sah Biar dia bilang Usalli farda salatid duhur Tapi hatinya enggak niat Maka percuma Enggak diterima Ini pendapat ini ya Tapi ini bukan pendapat Imam Syafi'i ya Pendapat sebagian Ulama'i yang menisbatkan Diri pada madhab Syafi'i ya Gitu kan Nah inilah yang terjadi Perselisihan diantara Para ulama' Tapi jumhur ulama' Mengatakan Memang dalam hati saja Dalam hati saja Dan Allah wa'alam Saya melihat memang Dalil-dalil seperti hadis ini Kembali kepada pendapat Jumhur ulama' Apalagi memang Pendapat tadi Sebagian ulama' Ulama' al-Azhar ini Yang mengatakan Kalau orang niat dalam hati Tidak dengan lisan Tetap sah Orang niat dengan lisan Hatinya tidak enggak sah Gitu kan Seperti itu pemahamannya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati